Pemurtatan Meraja Lela Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen Ancaman ini luar biasa Strategi mereka dalam makro menghancurkan anak Islam apa? Tebaran narkoba Kedua, pornografi Yang ketiga, murtadkan Yang ketiga, murtadkan Yang ketiga, murtadkan Kenapa semudah itu anak-anak muslim, bahkan orang tua tergerus dengan iman? Jawabnya sederhana Pondasi akidah kita lemah Di perguruan tinggi, mulai dari TK sampai perguruan tinggi Kita selalu bicara fikih dan syariat Bukan bicara akidah atau tawhid Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtatkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia 380% per tahun Pemurtatan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia Subhanallah Strategi ini berhasil mereka membangun menghancurkan pola pikir Umat Islam lupa dan lalai Umat Islam melengah Dulu umat Islam 99% Sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam Hampir 20% Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia 380% Kenapa bu? Fondasi akidah lemah Yang disampaikan hanya syariah atau fikih Langsung di brainwash cuci otak Lihat anak-anak kita Lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta Saya bangga lihat orang Betawi Bada maghrib tidak pulang dari musola Dari surau, dari musjid Membaca Al-Quran sampai Isya Sekarang selamat tinggal Dulu saya bangga dengan 3 suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi Sekarang tergerus justru yang paling banyak sekarang digarap dimurtatkan Aceh, Padang, Sunda, Betawi Umat Islam buta politik Padahal Al-Quran politik bagian di dalamnya Kalau kita komitmen kepada Al-Quran Kembali kepada kebenaran Tunduk kepada peraturan Allah Kita akan dibantu Nah, yang paling mengerikan ke depan ini Saya pergoki adalah Apa itu? Bu Pemurtatan Meraja Lele Maaf ya, Ma Saya sudah Kristen Di pacuan kuda itu Sarjana Wengi Bisa mengatakan seperti itu Maaf ya, Ma Saya sudah Kristen Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kondisi akidah kita lemah Matius Ibu bawa kitabnya Pasal 28 Ayat 19 Ini mereka jadikan amanat agung Yesus Kristus Karena itu Pergilah kamu ke semua bangsa Jadikan mereka menjadi muridku Dan baptislah mereka Atas nama Bapak Anak dan Roh Kudus Amin Lihat Nur Agni Octavia Nikah dengan Hendri Syahan Ya kan? Masuk Islam lagi kemarin Sekarang kembali dia murtad Orang mungkin tinggi Lihat Naniyah Pemenang Indonesian Idol Habis sholat subuh murtad Lihat Asmiranda Udah umroh murtad Lihat Luqman Sardi Anak Idris Sardi Murtad Subhanallah Ibu jangan lo ngepentengin Ancaman terberat Salah satu SMA negeri di Jakarta Laporan masuk sama saya sebelum Ramadan kemarin Berhijab Sholat tidak tinggal Pengurus Rois Rohani Islam SMA negeri di Jakarta ini Didekati sama laki-laki Ambon Sekarang hijab dibuka Sholat ditinggal Mungkin sudah murtad Kenapa Bu? Terlambat mengenal Islam Dan tidak mencintai Allah Only in Islam Kenapa Masih Terima kasih.